Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bahben, di channel CZ Film. Kita akan melanjutkan pembahasan film Heavy New Year. Kali ini, tim Charlie telah mendarat di negara Dubai, tepat di mana acara World Team Championship selenggarakan. Semua tim dari segala penjuru dunia yang telah terpilih untuk mewakili negara mereka masing-masing telah tiba di Hotel Atlanta. Satu persatu, tim melewati karpet merah dan disamput dengan hangat oleh tepuk tangan penonton. Di acara kali ini yang diunggulkan adalah tim Korea, sedangkan bagi tim India itu kebalikannya. Seluruh dunia tidak menerima kehadiran mereka di acara WDC. Tak hanya itu, bahkan warga India sendiri melempari tim India dengan tomat busuk. Tidak terhenti di situ, saat tim India check-in, mereka dianggap sedang liburan keluarga. Kemudian, Charlie menunjukkan tiket mereka ke Laila dan semua pun teratasi. Kemudian, mereka semua berkumpul dan merundingkan siapa saja yang ikut ke pesta makan malam. Charlie berencana tidak mengajak Nanu dan Mohini untuk ikut ke acara makan malam. Seperti biasa, semua orang angkat tangan untuk memberi kode kepada Charlie yang seringkali kebebelasan memenghibahkan Mohini. Entah karena Nora atau sebenarnya dia pun suka sama Mohini. Daripada penasaran, kita lanjut saja alur ceritanya. Nah, dan benar saja apa kata saya. Sebenarnya, Charlie suka cuma gengsi saja. Jack kemudian menghibur Mohini yang sedang sedih. Di saat semua sedang berpesta, mereka berempat sedang membahas persiapan mereka. Tiba-tiba, Nanu datang dan mengacaukan konsentrasi mereka. Di sisi lain, semua orang terpukau. Begitu juga, Charlie terdiam memisu saat melihat penampilan Mohini yang menggunakan gaun berwarna wiru. Vicky Grover menghampiri Mohini dan mengajak perdansa. Karena ketidaktahuannya, Mohini menganggap Vicky sebagai Nandu. Kemudian, tuan caran Grover hadir sebagai tamu spesial. Bebang Charlie menghampiri tuan Grover dengan penuh amarah dan menjapa Grover. Tapi mereka malah diejek dan mereka pun meninggalkan Grover. Keesokan harinya, mereka meninjau kembali rencana yang akan dilaksanakan. Singkatnya, mereka membagi tugas kepada masing-masing anggota mereka sesuai dengan keahlian mereka. Nandu akan menyamar menjadi Vicky. Rohan akan meretas sistem keamanan berangkas. Sedangkan Charlie dan Tami akan melewati saluran ventilasi untuk menuju berangkas itu. Kemudian mencuri beliannya. Scene berpindah. Semua tim sedang berlatih di rooftop. Namun, kehebohan pun terjadi saat Charlie menghentikan pelakuan Kapten Tim Korea pada anggotanya. Dia tak terima kemudian menghajar Charlie dan membuat kecematannya hancur. Mereka pun bertarung tanpa ada yang bisa memisahkan mereka. Dan untung saja di sana terdapat jaring sehingga Charlie selamat. Pertarungan terus berlanjut sehingga salah satunya kalah. Semua orang histeris melihat Charlie hampir terjatuh. Kemudian Charlie pun membalasnya. Tetapi Charlie tidak membiarkan dia terjatuh ke bawah. Kejuaraan World Lens Championship dimulai. Semua tim menampilkan kebolehan mereka masing-masing. Tiba saatnya tim India melawan tim Korea Utara. Dan beginilah penampilannya. Mungkin bagi tim Korea Utara pertunjukan itu segalanya. Tetapi untuk tim India itu hanya formalitas saja. Semua asik menari. Ketika itu Tami kejang-kejang lagi. Namun Wahini menyiasatinya untuk menjadi dance unik. Yang jadi viral di seluruh Dubai. Di lain sisi tim Korea melakukan sedikit kesalahan. Anak kecil itu terjatuh dari puncak menuju lantai. Charlie yang melihat itu kemudian segera menyelamatkan anak itu. Agar tidak terjatuh ke arah benda tajam. Semua orang pun bertepuk tangan untuk Charlie. Yang berhasil mengambil hati setiap orang dari kejadian itu. Setelah penampilan mereka selesai. Mereka pun semua bergegas untuk melancarkan aksinya. Tapi sayang rencana mereka terpaksa harus ditunda sekali lagi. Dikarenakan keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh perizinan Bia Chukai. Kemungkinan besar belian itu tiba pada tanggal 31 Desember. Yang bertepatan dengan acara final WDC. Dengan perasaan yang tidak karuan. Mereka semua kembali ke podium. Untuk menyaksikan pengumuman kejuaraan World Game Championship. Saat semua pemenang telah diumumkan. Salah satu juri meminta izin ke pembuah acara. Untuk memberikan pengumuman penting. Secerca harapan kembali muncul untuk tim India. Karena aksi yang dilakukan oleh Charlie Tempohari. Telah membawa timnya gagal masuk ke final. Tetapi dewan juri memberikan wheel card. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah World Game Championship. Semua orang bersorak merayakan kemenangan tim India. Seluruh dunia bahkan semua media terus meliput kemenangan India. Yang tadinya hinaan kini jadi pujian. Yang tadinya cemohan kini jadi tepuk tangan. Kemudian mereka membahas kembali rencana yang akan dilakukan. Tami dan Jack memberi saran kepada Charlie. Untuk memasukkan Mohini dalam rencana ini. Seperti biasa Charlie tidak terima. Kemudian menghinanya dan terus berbicara. Kemudian kira-kira apa yang terjadi. Dan tentu saja Mohini ada di belakangnya. Kali ini Charlie pun menceritakan semuanya kepada Mohini. Tentang latar berakang aksinya. Ternyata alasan kematian ayah yang Charlie itu disebabkan oleh Sarah Ngover. Dan kisah itu menguncangkan perasaan mereka semua. Keesokan harinya berlian itu telah tiba. Bertepatan dengan hari Grand Final World Game Championship. Rohan tidak mengecek kembali kamar yang akan ditepati oleh timnya. Alhasil kamar itu ditepati oleh tim lain. Kemudian Nandu dengan cepat mencari solusinya. Agar kamar itu bisa ditepati oleh mereka lagi. Untuk melancarkan aksinya Mohini mengalihkan perhatian Vicky. Dengan mengajak masuk ke lift sesuai arahan Rohan. Kemudian Vicky dibius oleh Jack. Kemudian mengambil sidik jarinya. Sedangkan Charlie dan Tami bersiap memasuki jalur ventilasi. Nandu pun menyamar menjadi Vicky dan melewati semua penjaga itu. Dengan sedikit dorongan dari sahabatnya. Sekali tegukan dia pun bersemangat. Jack menepati posisinya. Semua berjalan dengan lancar. Akan tetapi masalah lain pun muncul. Nandu salah perhitungan saat membuka lapisan ventilasi. Dia kesusahan karena tinggi badannya kurang. Dengan begitu dia melepas semua pakaiannya agar bisa mencapai baut tersebut. Kemudian Charlie dan Tami bersiap membobol berangkas. Sebelum itu Rohan mematikan terlebih dahulu laser yang menyelimuti berangkas itu. Di sisi lain Jake mengganti pipa oksigen dengan saluran air. Dengan keahliannya Tami memutar kode barangkas itu sedikit demi sedikit. Tapi sayangnya dia terjatuh. Kejangnya pun kambuh kembali. Di saat dia sudah berhasil mengatasi kejangnya. Tami kemudian segera membuka barangkas itu. Kesenangan mereka pun tidak bertahan lama. Di dalamnya terdapat barangkas kecil yang terbuat dari kaca anti peluru. Waktu mereka hampir habis. Ketegangan pun mulai menyelimuti aksi mereka. Dengan cermat Charlie terus memperhatikan kata perkata dari kalimat yang dilontarkan oleh Tami. Charlie pun mendapatkan jawabannya. Dia berhasil membuka barangkas itu. Di sisi lain Vicky kembali sadar dan melaporkan kejadian itu pada ayahnya yaitu Saran Grover. Aksi mereka sudah diketahui oleh Saran Grover dan semua berlari ke plan B untuk melarikan diri. Kemudian semua berkumpul di dermaga. Namun Mohini tidak ikut ke dermaga. Dia bertikat untuk tetap tampil di acara final demi kehormatan negaranya. Satu persatu dari mereka kembali ke panggung pertunjukan itu dan menguncang penonton di sana dengan tampilan spektakuler. Di sisi lain semua orang menggeledah ruang 9C tetapi saat dibuka tidak ada apa-apa. Karena sebelumnya Rohan telah menutupi saluran itu dengan tempelan batu bata sesuai arahan Charlie. Semua orang terkejut dengan penampilan mereka dan berhasil memenangkan kompetisi World Dance Championship. Sedangkan Vicky Grover dan Saran Grover harus menekam dalam jeruji besi. Saat ke bandara minuman yang berisi belian itu tidak bisa dibawa masuk ke pesawat. Oleh karena itu petugas membuangnya ke tong sampah. Semuanya sedih karena perjuangannya sia-sia. Tapi Charlie dengan tenangnya memberitahu mereka kalau belian itu aman dan ditempelkan pada piala mereka. Nandu kemudian pergi ke bank untuk mencairkan ceknya. Kemudian Mohini membuka sekolah tari. Dan terakhir Charlie melamar Mohini dengan belian itu. Film pun berakhir. Terima kasih kepada penonton setiap cejat film telah menyaksikan sampai akhir. Saya sarankan untuk menonton film aslinya. Ada pun pesan yang bisa diambil adalah setiap orang punya hak penuh dalam hidupnya. Mau dibawa kemana dan menjadi apa itu semua pilihan kalian. Oke guys, segitu dulu dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.